Peningkatan jumlah kendaraan sudah terlihat di Jalan Tol Ngawi Solo. Jumlah kendaraan masuk sejak 25 April sampai 29 April 2022 mencapai 80 ribu kendaraan. Diperkirakan selama arus mudik dan balik lebaran tahun ini akan ada sebanyak 780 ribu kendaraan melalui Jalan Tol Ngawi Solo. Volume kendaraan yang melintas di Tol Ngawi Solo mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Upaya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan juga telah dilakukan dengan sebelumnya dilakukan pemasangan rambu serta penyiapan rest area serta pos pelayanan. Direktur Utama PT. Jasa Marga Solo Ngawi dan PT. Jasa Marga Ngawi Kertasono Ari Irianto menjelaskan jika dipergerakan puncak arus mudik terjadi pada hari ini dan Sabtu besok. Hingga kini total kendaraan masuk ke Jawa Timur melalui Tol yakni sekitar 80 ribu kendaraan sejak pihaknya melakukan pantauan arus mudik sejak tanggal 25 April 2022. Pihaknya memperkirakan sebanyak 780 ribu kendaraan bakal masuk Tol Ngawi Solo sepanjang momen mudik lebaran. Angkanya persis, tapi dari prediksi pelayanan lebaran mulai tanggal 22 April sampai 13 Mei diperkirakan akan ada 780 ribu kendaraan yang akan masuk ke sini. Perti puncaknya di tanggal 29, puncak-puncak arus mudiknya. Sampai berapa itu Pak? Itu sampai kurang lebih 42 ribu kendaraan per hari. Jadi ada kenaikan Pak? Oh iya ada kenaikan, jadi ada kenaikan sejak lebaran 2019, itu ada kenaikan sekitar 29 persen lah. Dari kemarin terkejebak macet dari Cikampe sampai Pejagan ya, jadi ada kecelakaan di Pejagan, di Pejagan saya kejebak sekitar 2 jam. Kita tabrakan beruntun. Tapi yang di kontraflow, malah saya kesalib sama yang di kontraflow. Pas ketemu di Batang, ngobrol sama teman-teman, mereka yang berangkat lebih malam malah lebih duluan. Karena mereka kena kontraflow. Jadi saranin kalau teman-teman yang mudik ikutin kontraflow itu ya, jadi lebih gak terlalu ikhmacet. Sementara itu pihak tol Ngawi Solo juga menyiagakan total 201 personil untuk mengantisipasi tingginya jumlah kendaraan. Termasuk dengan antisipasi adanya kecelakaan. Terlebih kasus kecelakaan yang terjadi di jalur tol diduga, karena pengemudi terlalu overspeed sehingga dihimbau pengguna jalan tol mematuhi rambu serta mengecek kondisi kendaraan. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.